PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pengamatan Rukyatul Hilal, yang dilaksanakan di pos observasi bulan, POB, CIBS, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, selesai digelar. Namun, kegiatan pengamatan hilal pada Minggu, 19 Juni 2023 itu tidak menunjukkan hilal, atau tidak terlihat. Tim Ahli Dewan Hisap dan Rukyat, DHR, Kabupaten Sukabumi, Kiai Haji Asep Saprudin menjelaskan, ada beberapa penyebab tidak terlihatnya hilal pada sore hari ini, antara lain kriteria Mabin tidak memenuhi karena terhalang oleh gunung dan cuaca mendung. Jadi kalau Rukyatul Hilal itu bukan masalah pelaksanaan ibadahnya, tapi menentukan tangga satunya. Ya kan? Menentukan tangga satunya itu baru Rukyatul Hilal. Tangga satu sawal, karena besok sawalnya, ya besok. Karena kalau Zul Hijah itu 10, menunggu 10 hari. Jadi bukan untuk menentukan kapan ibadahnya dilaksanakan, tetapi untuk menentukan tangga satunya di bulan Hijri. Untuk alat yang digunakan, apa saja? Alhamdulillah kalau pelabuhan ratu itu kita lengkap mas. Tidak hanya yang modern, kemudian yang tradisional juga kita masih pakai, tetapi dengan titik akurasi yang cukup baik. Kalau ketentuan, kalau dari Kementerian Agama itu, sebenarnya itu ada 130 titik lebih. Jadi satu Indonesia loh. Cuma karena kita radius yang terdekat dengan Jakarta, kemudian titik geografis yang paling bagus, maka pelabuhan ratu selalu jadi rujukan. Di Pangandaran, cuma ada dua titik. Di kita ini sering didatangi dari teman-teman dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Nipok, kemudian Cianjur, dan dari Bandung juga sering ikut di kita di sini. Di pos observasi bulan Cerbias Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, hilal tidak terlihat, dan setelah itu kita akan adakan sidang isbat. Jadi untuk sidang isbat itu terlihat atau pentingnya harus disidang, sebab dua-duanya menjadi hasil produk hukum nantinya. Sementara itu, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menyebut, bahwa pelaksanaan penentuan awal 1 Julhijjah bertujuan untuk menyamakan persepsi, sehingga diperoleh suatu kesepakatan kapan tanggal 1 Julhijjah ditetapkan. Hal tersebut agar umat muslim dapat lebih tenang beribadah menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Ya sesuai dengan keyakinan, jadi masyarakat untuk tetap menghargai penentuan 1 Julhijjah maupun 10 Julhijjah nanti, sehingga tidak ada terjadi persoalan atau polemik, dan tidak ada pengeksekusan tentang persoalan ini menjadi persoalan melebar. Ini berdasarkan satu keyakinan saja, mereka pada prinsipnya seperti itu saja, jangan sampai terjadi polemik saja, apalagi dengan posisi memanfaatkan media sosial. Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Usap Wawan mengatakan, dalam observasi ini ada sebuah alat tradisional, yang mana merupakan hasil karya dari tokoh hilal dari Kabupaten Sukabumi. Tadi bersama-sama Pak Bupati dan pejabat-pejabat lain, termasukkan depan Kabupaten Sukabumi, yang mana memang tadi hasilnya memang tidak kelihatan. Tetapi hal ini tentunya karena ada perhitungan atau cara-cara lain yang bisa menentukan hasil daripada penentuan ini. Dan yang lebih menarik, kami lihat di pusat observasi ini ada alat yang memang tradisional, yang alat ini tentunya merupakan hasil karya dari tokoh hilal dari Kabupaten Sukabumi. Nah ini tentunya yang harus menjadikan apresiasi. Kami dari BPT Kabupaten Sukabumi mengucapkan apresiasi atas laksananya kegiatan ini dan dapat berjalan dengan lancar. Dari Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jugir TV, Muri melaporkan.